Anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, menanggapi persoalan polemik pemilihan Ketua RT di Kelurahan Penyengat Rendah beberapa waktu lalu. Menurutnya dalam persoalan ini, Lura harus berperan aktif dan celi terhadap pemilihan Ketua RT, serta menegaskan untuk tidak melakukan pelanggaran perda yang telah ditetapkan. Terkait persoalan kompen salah seorang kandidat Ketua RT di Kelurahan Penyengat Rendah yang digugurkan karena tidak memiliki ijazah SMA beberapa waktu belakangan, Anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, angkat bicara. Dikatakan Sutyono terkait Juklak Juknis pemilihan Ketua RT tersebut sudah diatur dalam perda nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan rukun tertangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat serta peraturan wali kota Jambi nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pemilihan rukun tertangga dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sutyono menegaskan dalam pemilihan Ketua RT tersebut, Lurah sangat berperan penting karena nantinya yang akan mengesahkan serta memberikan SK kepada Ketua RT terpilih nantinya adalah Lurah. Dirinya mengatakan seharusnya ketika jabatan RT tersebut telah habis, Lurah harus langsung menyurati RT untuk membentuk kepanitiaan. Terkait persoalan adanya kandidat yang gugur karena tak memiliki ijazah SMA tersebut, anggota DPRD fraksi Partai PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah panitia telah menjalankan penyeleksian atau belum. Sementara untuk persoalan musyawara atau mufakat harus memiliki berita acara dan tetap menegaskan soal perda tentang pelaksanaan pemilihan Ketua RT tersebut untuk tidak dilanggar. Jadi masalah juklak dan juknis dalam pemilihan rukun tetangga atau RT, itu kan sudah sama-sama kita ketahui diatur dalam perda pembentukan RT maupun dari sebagai lembaga yang lainnya. Sebenarnya, sebagai Pak Lurah, Kepala Kelurahan yang mengetahui tentang situasi dan kondisi wilayahnya, kan yang mengesahkan RT adalah Lurah. Lurah harus tahu kapan masalah jabatan RT itu habis, jadi sehingga berdasarkan perda, Pak Lurah menyuratin kepada RT untuk membentuk kepanitiaan. Nah, panitia itulah yang untuk melaksanakan penjaringan, masalah penjaringan dan penyaringan. Lalu, panitia juga yang menetapkan kapan untuk pemilihan Ketua RT tersebut. Persaratan, ya panitia yang menentukan, itu sudah dilakukan atau belum, panitia dan penyeleksian. Lalu, berdasarkan musawarah mupakat, itu beda lagi ulusannya. Seakan masyarakat masih mengendakin Pak RT tersebut. Semonggo, tapi ada berita acaranya. Tapi jangan lupa, perda, tentang perasaan pembetulan putus pelanggar, jangan ditanggar. Seperti itu. Sementara untuk persoalan adanya beberapa Ketua RT terpilih yang juga tidak memiliki ijazah, Sutyona mengatakan Lurah harus jeli tidak mengeskakan karena hal tersebut telah melanggar perda yang ada. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!